Firmat Tuhan mengambil tema hidup ini singkat. Mari kita membaca di dalam Masmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya mau tanya satu hal dari Bapak Ibu Saudara, siapa hamba Tuhan yang paling banyak mengubur orang mati dalam masa pelayanannya? Hamba Tuhan ini adalah penulis Masmur yang baru saja kita baca, siapa itu? Musa. Mengapa saya katakan demikian? Musa itu melayani Tuhan 40 tahun dan selama 40 tahun kurang lebih dia mengubur 1,2 juta orang. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Pada waktu Musa keluar dari Mesir, itu Laskar Israel yang kuat berperang yang usia 20 tahun ke atas. Laskar berarti pria ya, dihitung itu 600 ribu. Itu baru pria yang usia 20 tahun ke atas yang masih kuat berperang. Dan kita tahu apa yang Tuhan katakan, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan menolak tanah-kanaan. Tuhan berkata semua yang berusia 20 tahun ke atas akan mati di Padanggurun kecuali Yosua dan Kaleb. Berarti yang mati berapa? Prianya saja berarti tepatnya 603.550. Semua itu mati kecuali dua orang. Itu baru pria ya. Kalau wanita kita hitung sama jumlahnya, kurang lebih 600 ribu, berarti kurang lebih 1,2 juta jiwa mati selama 40 tahun itu. Sampai generasi itu ganti, baru mereka masuk ke kanan. Makanya itu saudara-saudara, tidak heran Musa menulis Masmur ini. Kita baca sekali lagi Masmur ini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ini sebenarnya juga ayat nubuatan. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada zaman Musa itu orang usianya masih 100 tahun ke atas. Musa saja meninggalnya 120 tahun. Yosua 110 tahun. Tapi kenapa kok Musa menulis bahwa umur rata-rata itu kurang lebih 70? Kalau kuat 80 tahun, ya tentu ada dasarnya tadi. Karena dia sudah melihat bagaimana orang-orang yang muda itu mati semua di padang gurun. Tapi saya yakin ini juga ilham dari roh kudus. Kalau kita lihat umur manusia sekarang ini, kalau Indonesia itu kurang lebih antara 70 sampai 72 setengah tahun. Tentu ini rata-rata, ya ada yang panjang, ada yang kurang dari itu juga ada. Makanya dikatakan hidup ini singkat. Masalahnya sekarang yaitu bagaimana kita menjalani hidup yang singkat ini. Agar hidup ini tidak sia-sia. Agar hidup yang singkat ini menjadi berarti. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dalam bahasa Mandarin, function. Function itu artinya fullness. Bukan berkelimpahan harta. Tapi benar-benar hidup kita ini full. Berarti tidak kosong, berguna, tidak sia-sia. Itu yang Tuhan ingin berikan kepada setiap orang yang percaya. Lalu bagaimana? Saya memberikan tiga tip yang perlu kita perhatikan Untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan berarti. Yang pertama adalah prioritas. Kita harus bisa memberikan prioritas, menempatkan prioritas dalam hidup ini. Mengapa kok harus ada prioritas? Karena ada banyak pekerjaan, ada banyak hal yang diperadabkan kepada kita. Apakah itu pekerjaan, apakah itu masalah, persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu banyak. Tapi waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, singkat. Itulah sebabnya kita harus tahu prioritas. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai keliru. Tidak sampai waktu kita, hidup kita ini habis. Karena hal-hal yang kurang, bahkan yang tidak penting. Coba sudah lihat. Saat panjang hari 24 jam. Kalau kita tidak menaruh prioritas waktu ini, nanti waktu ini tiba-tiba habis. Hal yang penting yang mau kita lakukan, tidak kita lakukan. Yang kita lakukan hal-hal yang tidak penting. Ini bicara satu hari saja. Demikian juga dalam hidup kita. Banyak, banyak sudah sudah. Semakin saya menjalani hidup, semakin banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Sepertinya tidak selesai-selesai. Nah itulah sebabnya kita harus tahu prioritas hidup ini apa yang penting. Itu yang harus kita utamakan. Nah nanti yang lain-lainnya kita masukkan di situ. Yang kurang penting, yang tidak penting itu penyusul. Tapi yang penting dulu, kita sudah tangkap. Jadi itu penting ini prioritasnya. Kelihatannya seperti sederhana, tapi penting. Nah sekarang masalahnya, apa prioritas yang harus kita utamakan? Apa pekerjaan? Apa karir? Hobi? Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu saya sekalian. Ada dua yang penting. Prioritas kita pertama adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu harus yang terutama di hidupku. Karena Tuhan itu sumber segalanya. Semuanya akan lalu. Semua itu akan lewat. Tapi satu kali nanti kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita berasal dari Tuhan. Dan kita akan kembali kepada Tuhan. Seitu kita harus utamakan Tuhan di atas segala kata. Kita baca ayat ini. Tetapi carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu utamakan. Beri prioritas utama kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya nanti yang lain menyusup. Saya rasa ini banyak yang sudah mengerti. Mari kita kembali lagi. Kita mengingatkan diri kita. Prioritas kedua adalah keluarga, family. Sudah dua ini, family. Tuhan, keluarga, istri, dan anak-anak. Perhatikan. Firman Tuhan juga mengajar demikian. Salomo, orang yang sudah banyak makan asam garam dunia ini. Yang sudah menikmati segala sesuatu. Dia katakan apa dalam pengkotbah. Pesan Salomo ini. Coba perhatikan. Ini pesan bukan yang terlalu berbau rohani mungkin. Karena pengkotbah itu unik. Pengkotbah itu pengalaman hidup perjalanan manusiawi Salomo. Jadi sebab itu saudara melihat hal-hal yang sepertinya bernada negatif ya. Sia-sia, sia-sia, kosong-kosong. Itu eksperimen hidupnya Salomo. Dituangkan. Dan apa yang Salomo tulis? Perhatikan. Dia katakan nikmati keluarga. Dalam hidup yang sia-sia ini tidak ada lagi yang lebih bisa membuat kita berbahagia. Yang bisa membuat hidup ini berarti. Kecuali keluarga. Hidup bersama istri yang kau kasihi. Seumur hidupmu yang sia-sia. Itu bagiannya. Sebab itu saya berpesan kepada Bapak Ibu. Perhatikan keluargamu. Perhatikan istrimu. Perhatikan suamimu. Perhatikan anak-anakmu. Kalau saudara gagal dalam keluarga. Saya cuma bisa berkata ya sayang. Sebab itu penting ini. Prioritas yang kedua ini. Keluarga itu penting. Tanamkan ini kepada anak-anak saudara. Jangan diabaikan. Jangan dikorbankan. Banyak orang mengorbankan keluarga. Demi karir. Demi pekerjaan. Demi ya banyak macam saudara. Dan itu semua not worth it. Tidak. Sobbut istilahnya ya. Prioritas ini sudah berarti. Pertama adalah Tuhan. Kedua keluarga. Dan seterusnya. Terusnya ini tinggal saudara taruh di mana. Tapi dua ini tidak bisa ditawar. Pertama Tuhan. Kedua adalah your family. Ingat. Hidup ini apa? Judulnya di singkat. Dalam hidup yang singkat ini. Dua hal ini. Yang harus kita pegang lebih dulu. Nah, yang kedua. Bagaimana kita harus melewati hidup kita. Adalah suka cita. Kita berkata lewati hidup ini dengan suka cita. Ini kehendak Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya melewati hidup ini meskipun cuma singkat. Tapi melewati dengan gembira, dengan suka cita. Dan itu saya rasa wajar. Kita orang tua, kita pasti senang kalau anak kita suka cita. Tapi kalau anak susah, kita juga akan ikut susah. Tuhan mau kita lewati hidup kita ini dengan suka cita. Suka cita itu penting. Saya memang tidak bicara khusus tentang suka cita. Tapi suka cita itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu hilang. Sekarang ada beberapa kiat-kiat yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu. Kunci untuk kita bisa bersuka cita dalam hidup ini. Yang pertama, yaitu jangan iri atau marah kepada orang yang berbuat jahat. Dan tetaplah berbuat baik. Jadi seringkali suka cita itu hilang ketika kita pegel, marah. Kita iri kepada orang. Apalagi orang-orang yang tidak benar. Wah, itu membuat suka cita itu hilang. Itu yang diperingatkan oleh Raja Daud di dalam Masmur 37, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya percaya ini adalah salah satu kunci suka cita. Karena banyak kali suka cita hilang karena marah dan sebagainya. Mari kita baca. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pas kan? Jangan iri. Jangan marah. Sekali hati ini bisa tidak seimbang ketika kita marah. Ketika perasaan-perasaan muncul pada orang-orang yang berbuat tidak baik. Nah kita harus jaga. Jangan iri. Jangan marah. Sudah. Serahkan kepada Tuhan. Katakan tadi. Percayakan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara. Serahkan segala susahmu kepada Tuhan. Tentu, saudara-saudara. Suka cita kita ini kadang juga bisa hilang. Karena apa? Susah. Sudara susah. Sudara khawatir. Sudara disakiti. Sudara dilukai. Dan macam-macam. Bisa membuat hati kita susah. Suka cita hilang. Tapi mari. Firman Tuhan berkata apa? Itu semua serahkan kepada Tuhan. Jadi kesusahanmu. Bebanmu. Khawatirmu. Sakit hatimu. Luka hatimu. Serahkan itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau bukan? Ada berapa banyak ayat? Coba kita kembali ke Maso 37. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Sabtu Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Karena ia yang memperdulikan engkau. Ya memang enggak gampang. Mau suka cita terus. Tapi kita harus secepatnya. Sudah kalau ada rasa susah. Sumpah. Enggak suka cita. Ini serahkan kepada Tuhan. Jangan izinkan itu terus berlarut-larut. Jangan mau saudara-saudara. Hidup yang singkat ini masih dibebani dengan hal-hal. Yang seharusnya tidak perlu kita pikul. Yang seharusnya itu kita serahkan kepada Tuhan. Sudah. Tapi kita pikul sendiri. Berat bukan? Makanya ayo. Saudara punya kesusahan. Yang membuat saudara hilang suka cita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan ya. Kita bawa di kaki Tuhan. Percayalah Tuhan lebih mampu menolong kita. Kita enggak mampu. Tapi Tuhan mampu. Dan yang ketiga saudara-saudara. Sederhana. Yang ketiga adalah apa? Tetap bersuka cita. Kita baca ayatnya. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Artinya apa saudara-saudara? Kalau saya mau ngomong secara gamblang. Oh Jok mau susah. Ngapain sih kamu mau susah-susah? Nah ini benar. Ini memang Alkitab. Asal memang kita tahu rahasianya ya. Jadi Paulus juga ngomong. Ayo suka citalah. Ingat hidup ini singkat. Jauh lebih bermanfaat bersuka cita daripada susah. Tahu susah enggak ada gunanya enggak bisa menolong. Usahakan hati kita ini terus bersuka cita. Kalau Paulus ngomong gini saudara-saudara. Ini bukan Paulus sedang enak-enaan. Ini Paulus sedang dibelenggu di penjara rumah. Dia tulis surat kepada Filipi. Dia sedang dibelenggu dan dia sedang tidak tahu nasibnya. Kemungkinan dia akan dijatuhi hukuman mati. Di penjara. Tapi Paulus tidak mau penjara itu menarik hatinya ke bawah. Membuat dia downhearted. Membuat dia hatinya susah. Sedih. Tidak punya semangat. Tidak. Justru disitu dia menemukan kunci suka cita itu. Apa kunci suka cita? Bersuka citalah. Saya enggak bisa bersuka cita? Bisa. Ayo bersuka cita. Ayo. Bergembiralah karena Tuhan. Haleluya. Jangan mau susah intinya. Ayat ini dikatakan hatimu jangan mau diliputi kesusahan. Izinkan hatimu dikuasai oleh suka cita. Coba kita baca jalan. Masmur 16. Ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada suka cita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau saudara sudah kehilangan suka cita. Sudah datang kepada Tuhan menghadap hadirat Tuhan. Sebab di hadirat Tuhan ada suka cita yang melimpah-limpah. Saya yakin saudara alami ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Kita tinggalkan itu. Sungguh-sungguh hati kita ini sudah diliputi dengan damai dan suka cita yang luar biasa. Karena di hadirat Tuhan ada suka cita. Jadi ada dua kunci ya. Saya ulangi lagi supaya tidak lupa. Yang pertama apa? Prioritas. Yang kedua adalah suka cita. Dan yang ketiga bagaimana supaya hidup kita ini berarti. Yaitu layani Tuhan. Pakai setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Joshua. Sebagai pidato perpisahannya dengan bangsa Israel. Dia katakan, aku dan keluargaku kami mau melayani Tuhan. As for me and my household we will serve the Lord. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kamu silahkan pilih, tapi kalau aku dan keluargaku kami sudah memilih untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih bahagia daripada melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih berarti dalam hidup kita selain kita melayani Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Siti Stutt. Dia menulis satu quote, satu kata-kata pendek yang sangat terkenal. Yaitu dia katakan, only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Hidup yang cuma sekali ini segera akan berlalu. Tapi apa yang kita lakukan untuk Kristus itu yang akan kekal selama-lamanya. Hidup ini akan menemukan artinya kalau kita melayani Tuhan. Mari gunakan setiap kesempatan. Bukan berarti saudara semua harus jadi pendeta, tapi saya yakin Tuhan memberikan kesempatan kepada kita masing-masing yang berbeda. Dalam posisi, potensi, proporsi yang Tuhan berikan untuk kita melayani sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mari kita pakai itu. Supaya hidup kita tidak cuma lewat gitu saja. Tapi benar-benar hidup kita ini memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Saya yakin itu yang Tuhan mau lakukan. Tuhan memanggil kita untuk menerima berkat dan untuk menjadi berkat. Dan percayalah apa yang Anda lakukan untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Itu yang akan saya bacakan sebagai ayat terakhir. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Tidak sia-sia. Satu kali nanti kita akan lihat mahkota yang tersedia. Sebab itu sebagai kesimpulan khutbah, hidup ini singkat. Sebab itu mari kita lewati hidup ini dengan prioritas yang tepat, hati yang bersuka cita, dan melayani Tuhan. Miscaya hidup yang singkat ini akan menjadi berarti, berguna, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton.